Positif COVID-19 yang terus meningkat, DKI Jakarta sebagai zona merah didesak oleh sejumlah pihak untuk segera menetapkan karantina wilayah. Dan terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis jika karantina wilayah ini diterapkan di Jakarta. Namun semuanya juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satu yang mengusulkan karantina wilayah Ibu Kota Jakarta adalah Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta terus bertambah. Dijen Perhubungan Darat mengusulkan karantina wilayah dengan menggunakan skenario penyekatan dan penutupan akses di perbatasan keluar masuk Jakarta. Ada tiga area perbatasan yang menjadi layak dipertimbangkan untuk ditutup. Kemarin dari polisi itu sudah melakukan survei, terlihat ada tiga area atau tiga daerah perbatasan yang mungkin akan menjadi titik perhatian. Itu arah ke arah Cikampek, ke arah Bogor, sama ke arah Merah. Untuk pelaksanannya sendiri kami sedang siapkan SOP-nya, cuman itu tetap menunggu hasil ratas yang ini, Mas. Dorongan untuk karantina wilayah DKI Jakarta juga datang dari pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Desakan yang disuarakan oleh Bupati dan Wakil Wali Kota Bogor ini bertujuan mengurangi jumlah warga Bogor yang beraktivitas di Jakarta. Keduanya mengaku sulit menutup daerah mereka terlebih dahulu karena jaringan jalan utama terikat secara paralel di empat kota penyangga. Jadi tidak ada artinya kalau DKI kemudian tidak melakukan pembatasan-pembatasan yang signifikan, kemudian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor melakukan lockdown. Jadi sama dengan Pak Ibu Bupati, kita sepakat, epicentrumnya dulu diperesin, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor akan menyesuaikan. Tadi juga sepakat dengan Pak Wakil Wali Kota Bogor bahwa kita dorong dulu deh epicentrumnya untuk melakukan lockdown dan setelah itu baru kita berpikir untuk dan mengatur strategi untuk kemudian kita melakukan hal yang sama. Sebagai persiapan, pemerintah kota dan kabupaten di daerah penyangga ini telah menyiapkan strategi mengkarantina seluruh kejamatan, kelurahan hingga klaster permukiman. Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah strategis jika karantina wilayah akan dilakukan di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menginstruksikan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan identifikasi, khususnya bagi warga yang rentan bila tertular COVID-19. Namun kepastian pemberlakuan karantina wilayah DKI Jakarta ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu. Dan di dalam usulan kami, kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Hingga Senin sore jumlah pasien positif terjangkit COVID-19 di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 720 orang. 48 orang dinyatakan sembuh, 76 orang meninggal dunia, 445 pasien dalam pengawasan, dan 151 orang menjalani isolasi secara mandiri. Tim Liputan Transmedia. Presiden Jogododo dalam rapat terbatas Senin siang kemarin mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dengan dibarengi dengan kebijakan darurat sipil. Ya, rencana ini akan dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.